Itulah untungnya kalau misalkan kita gacha terus gak dapet yang bagus Nah ini 40 ya Semoga dapet lagi yang biru Walaupun bukan senjata gue Jadi bisa gacha terus-terusan Sampai nanti akhirnya akan dapet senjata bow warna biru seperti ini Oke di video kali ini gue akan ngelawan drag heart Dan ngasih tau gimana cara ngelawannya Sebenernya sih simple, simple gampang Asalkan kalian tau dan gercep ya Oke kita langsung masuk aja ke dalam dragnya Nah buat kalian yang masih level 35 dan baru aja menyelesaikan dungeon drag Jadi sebelum masuk heart kalian selesaikan dulu normalnya satu kali Setelah terbuka baru kalian memainkannya Tapi di dalam dungeon drag itu ada mekanisme bossnya kita harus lihat juga Disini ada 4 stage ya Stage pertama biasalah ini Kayak dungeon normal Nambokin monster-monster kerucu Nah yang kedua ini Kebanyakan orang sih mukulnya itu di tangga Ngehajarnya di tangga Nah seperti itu dia tuh Sebenernya gak usah di tangga juga bisa sih Di apa namanya nih Di bawah lantai sini dekat pojok pinggiran Itu sebenernya bisa juga disitu Cuman rata-rata Orang-orang Taiwan Ini kan server Taiwan ya Orang-orang Taiwan mainnya disitu Di tangga ini Jadi ikutin aja lah Nah stage selanjutnya masih ngehajar kerucu-kerucuan Ini kadang ada yang suka jatuh nih dari atas Nah tuh dia tuh Kayak lampu ya Ada dua kalau gak salah Dua apa satu Dua kayaknya Dan itu hati-hati Kalau kalian di bawahnya kena tiban itu Hati-hati Karena kalau ketiban Enggak sakit Gue juga bingung buat apaan itu jatuh ya Kita lihat ya Ada Dua Satu Oh cuman satu Nah baru deh Di stage-nya si Drake Di stage-nya si Drake ini Kita langsung ke ujung ya Nah dari sini kalian ke ujung Ikutin aja arah gue Mepet tembok Nah jadi bertarangnya disini Kenapa bertarangnya disini Nanti di Di darah Drake-nya itu Di sekitar 40 Nanti akan ada Nanti akan ada Kapal Dan kapalnya itu beda Dengan yang di normal Kalau di normal kan Ada kayak jarak gitu ya Dari kapal satu Dengan kapal yang lain Kalau ini gak Dempet semua Nah pastikan Kalau kalian temen kalian Apalagi priest-nya gitu ya Kena Aduh Priest-nya jatuh dong Kena Yang tadi lingkaran tadi Itu kalian langsung Samprint Untuk ngancurin lingkaran airnya Kalau enggak Diet itu dia Pastikan kalian Lakukan ini terus Sampai di Darah dia Di level Di kali 30 Aduh Gue yang mati sekarang Kocek Tenang Yang penting Priest-nya hidup Kalau priest-nya hidup Enak bisa di Rest Nah di level Nanti di level Di kali 30an Itu dia akan Ngeluarin anak-anak Nah anak-anak Kayaknya ini Yang rese Tuh Lihat Bisa lihat Priest-nya So-soan Sini Tuh Pakai di TB Di pojok aja Mestinya Oke Harusnya di pojok Jangan di situ Di pojok sini Nah Jangan di tengah Jangan Jangan berusaha Untuk menghindari Kapalnya Karena itu Dia ada delay Tuh kan Kena lagi dia Ini game tuh Ada delay Sekitar 0, sekian detik Jadi kita Sangka udah Menghindar Ternyata belum Itu efek Dari si Si kapal lautnya Tadi dia nih Si kapalnya Drake Nah Simple ya Wow Enak aja Gue kabur Ada yang minta Cuy Dapet lumayan Kita lihat ya Dapet apa Gue Wow Apaan tuh Tapi attack damage 30 lumayan Oke Satu kali Masuk Lagi Ini Dailynya itu Untuk Melawan Drag Heart Atau Dungeon Inilah Terutama Untuk yang Drag Heart Itu Kan kita Tiga kali Nah Kalau kita Mainnya bener Itu paling Cuman Kelarin 10 menit Tiga kali Tiga kali Masuk Kelarin Hanya 10 menit Ini sebenarnya Gue udah Yang kedua kali Dan yang Sekarang Masuk Ini adalah Yang ketiga Kali Jadi Kalau Mainnya Bener Enak Mainnya Bener Terus Timnya Juga Bener Endang Aco 10 menit Kelar Itu Tiga kali Masuk Tapi Kalau Timnya Kocak Mau Gimana Satu Dungeon Bisa Setengah Jum Masuk Keluar Masuk Keluar Bentar Masuk Keluar Masuk Keluar Apaan Emang Gue Pikirin Ini Buat Teman Teman Yang Bukan Dua Bener Yang Jatuh Yang Ada Main Di Game Ini Gue Ada Di Server Ini Nah Di Prontera Sebelah Kiri Bawah Terus Pilih Yang Di Kanun Yang Ada Tanda Tambah Ini Lihat Cursor Gue Ada Di Server Itu Jadi Buat Teman Yang Main Di Server Sebelah Ada Teman Nanti Kalian Join Ke Guild Namanya S Rank S Rank Member Member Sudah Lumayan Dikit Member Lumayan Dikit Ada 24 Orang Dan Itu Indok Semua Ya Mati Gue Oh Engga Ini Si Priest Lemes Amat Maksudnya Dia Di Pojok Aja Jangan Di Minggir Minggir Gitu Jangan Di Apa Namanya Di Tengah 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 Gue Let Toida Itu Oh Itu Deliris Bentaran Doang Ya Die Lemes Aduh Udah Kali Udah 35 Oh Berarti Dia Ngeluarin Anakan Di Di Darah Dia Yang 35 Nah Gitu Jadi Mainnya Di Pojokan Pastikan Pastikan Kalian JC Kalau Ada Yang Diet Apalagi Priest Diet Langsung Di Rise Aja Kalau Misalkan Teman Kalian Diet Yang Bukan Priest Terus Priest Nya Juga Nggak Ada Di Team Langsung Rise Aja Terus Kalau Misalkan Ada Ada Apa Namanya Si Lingkaran Lingkaran Air Itu Langsung GC Kalian Samperin Gitu Ya Kalau Nggak Surem Oke Easy Peasy Wow Dapat Aksesoris Bagus Ini Kita Bisa Minta Cuman Gue Nggak Dikasih Bagus Ya Bagus Ya Ada Cabut Kocok Ya Sudahlah Itu Item Item Yang Dropan Dari Situ Kalian Bisa Kalian Bisa Gunakan Untuk Nge Gacha Jadi Item Itu Ada Beberapa Nah Seperti Ini Kalian Bisa Lihat Di Salah Jalan Lokasi Gachainya Itu Sama Kayak Eternal Love Ada Di Prontera Bawah Prontera Bawah Dekat Tembok Nah Ini Dia Musik Musik Langsung Berubah Disini Ada Gacha Senjata Ada Gacha Apa Ini Topi Topian Ada Gacha Card Cardo Nah Gue Mau Gacha Yang Disini Butuhnya Sampai Seratus Ya Seratus Kalau Mau Langsung Kali Sepuluh Eh Iya Bener 200 Kalau Kali 10 Nah Ini Karena Gue Level 40 Jadi Pastikan Kalian Nge Gacha Ini Untuk Dapetin Item Biru Ya Apapun Itu Mau Baju Celana Pundak Lutut kaki Lutut kaki Buda Disini Yang Lebih Gue Tekankan Disenjata Ya Karena Gue Ini Archer Jadinya Senjata Archer Ini Ada Dua Jenis Yang Pertama Ini Tipe Physical Damage Dan Attack Speed Dan Ini Physical Damage Dan Cooldown Cooldown Itu Bentukan Tulisannya Kayak Gini Bro Ya Nah Kalau Misalkan Attack Speed Itu Tulisannya Seperti Ini Ada Pun Yang Begini Bentukan Tulisannya Itu Physical Damage Kalian Kalian Hapalin Aja Bentukannya Gak Usah Diartikan Gak Usah Di Translate Bentuknya Aja Lo Hapalin Oke Sekarang Kita Gacha Oke Ready 3 2 17 Geser Ke Bawah Semoga Dapat Item Biru Kalau Kita Dapat Item Biru Itu Kalau Kita Pecahkan Kita Bisa Dapat 36 Item Gacha Nah Senjata Ini Dapat Gue 36 Lumayan Lumayan Bro Buat Dijadikan Kayak Gini Buat Dijadikan Ini Koin Oke Nanti Gue Kasih Tahu Oke Hajar Lagi Sampai Dapat Bow Warna Biru Come on Come on Bismillah Boom Ya Amplop Wah Peluru Gue Tinggal Satu Kayak Lagi Ini Hajar Lagi Walaupun Bukan Dapat Senjata Gua Tapi Dapat Yang Item Biru Kalau Bisa Senjata Biru Biar Bisa Gue Gacha Lagi Bismillah Wuh Apaan Wuh Nice Sepertinya Ini Punya Gua Sih Gua Aduh Wah Kali Ini Acessories Wih Physical Damage Eh Enggak Magical Damage Aduh Magical Damage Ringnya Buat Magical Damage Kalau Yang Ini Physical Damage 30 Tapi Bukan Cooldown Oke Nah Gini Sekarang Gue Kasih Tahu Caranya Tadi 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 kan Udah Habis Kita Kesini Ketempat NPC Tukang Palu Nah Ke dia Jadi Kalian Bisa Tukarkan Kalian 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 Lihat Tuh 36 Kita Dapat Lagi Item Ini Sebanyak 36 Ketika Kita Menghancurkan Senjata Ungu Tapi Kalau Kalau Kalian Mau Jual Itu Kayaknya Gak Bisa Dicek Nah Gak Muncul Semua Yang Dari Gachas Itu Gak Muncul Disini Jadi Gak Bisa Kita Jual Ke Inilah Mau Gak Suka Gak Suka Lu Harus Suka Emang Gue Pikir Kalau Yang Biru Yang Ini Cuman 10 Ini Yang Level 40 10 Ini Juga Ini Tiga Kalau Armor Armor An Gitu Tiga Itu Udah Gue Pake Sih Ini Nah Jadi Gue Percayain Aja Jangan Ditahan Tahan Karena Kalau Ditahan Kebelet Terus Nah Kalau Yang Aksesoris Tadi Kalau Kita Hancur Dapat Nya 7 Jadi Udah Kita Hajar Dapat 43 Hajar Lagi Dapat 56 Oke Labur Kan Aja Let's Go Nah Kita Gaca Lagi Simple Kan Itulah Untungnya Kalau Misalkan Kita Gaca Terus Gak Dapat Yang Bagus Nah Ini 40 Semoga Dapat Lagi Yang Biru Walaupun Bukan Senjata Gue Jadi Bisa Gaca Terus Terusan Sampai Nanti Akhirnya Akan Dapat Senjata Bow Warna Biru Seperti Ini Ampun Tameng Biru Tapi Gak Masalah Ayo Lagi Sampai Dapat Senjata Bow Warna Biru Seperti Ini Tuh Dia Tameng Lagi Biru Lagi Apa Apaan Gue Butuhnya Senjata Gak Tameng Tameng Kan Senjata Ya Ia Juga Go Ya Ampun Tameng Luluk Dah Dahlah Gue Ganti Ganti Kelas Aje Dahlah Gue Jadi Gue Jadi Kenek Jadi Kenek Tiga Oh Kalau Tameng 15 Eh 12 Tameng Gue Tapan Kocek Celupin Lagi Apakah Ada Peluru Gue Nah Kalau Misalkan Gada Kalian Bisa Ke Itu Ya Ada Satu Kali Lagi Peluru Ayo Dapat Please Senjata Biru Let's Go 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 Ya Ampun Dahlah Jadi Magician Ayla Gue Dapat Senjata Magi Song Tapi Biru Ya Eh Enggak Habis Habis Ya Sudahlah Gak Bisa Lagi Nih Habis Ya Oke Nah Itu Kalau Misalkan Habis Kalian Bisa Gacanya Di Apa Namanya Mendapatkan Item Gacanya Itu Bisa Dari Yang Tadi Ya Bisa Dari Ngancurin Senjata Tadi Atau Bisa Dari Sini Kalian Nge Question Dari Sini Dekat Prontera Dia Nah Ini Dia Bapak Ini Kalian Pilih Yang Kedua Jangan Yang Pertama Pilih Yang Kedua Nah Ini Dia Tuh Ini Gue Ada Sebelas Jadi Kalian Bisa Gacain Lagi Ya Buat Dapat Sepuluh Gacain Dapat Gitu Tapi Kalau Misalkan Kalian Ah Gue Munya Custom Aja Bang Terus Untuk Dapetin Poin Yang Ini Ya Koin Yang Ini Kalian Bisa Dari Masuk Dungeon Dungeon Terus Dapat Dropan Item Kalian Pecahin Kayak Tadi Gitu Oke Oke Kayaknya Sampai Disini Aja Dulu Untuk Apa Ini Guide Ya Galingin Lagi Gue Cabut Oke Thank you Semuanya Sampai Cuma Di Next Video Video Sampai